Intro Tes pramusim MotoGP 2022 Indonesia di sirkuit Mandalika beberapa bulan mendatang bakalan spesial banget kedatangan pembalap motor MotoGP terbaik di dunia Seluruh pembalap dan motor MotoGP terbaik dunia bakal mengaspal di sirkuit Mandalika 11 sampai dengan 13 Februari 2022 Tujuannya untuk melakukan pengenalan dan adaptasi dengan sirkuit Mandalika sekaligus mencari settingan untuk motor MotoGP Setelah tes pramusim MotoGP 2022 Indonesia di sirkuit Mandalika juga langsung digelar jadi host Ronde 2 MotoGP 2022 Pertamina Mandalika International Street Circuit begitu nama lengkap sirkuit Mandalika jadi venue balapan MotoGP musim depan Itu alasan mengapa pembalap dan motor MotoGP terbaik di dunia bela-belain menjajal sirkuit Mandalika di tes pramusim MotoGP 2022 Indonesia Tes pramusim MotoGP 2022 Indonesia di sirkuit Mandalika bakal diikuti setidaknya 12 squad MotoGP baik tim pabrikan dan satelit Sirkuit Mandalika dengan panjang 4,3 km dan variasi 17 tikungan 11 kanan dan 6 kiri siap meladani motor MotoGP Ducati, Yamaha, Honda, KTM, dan Suzuki serta Aprilia Motor MotoGP terbaik musim ini adalah Ducati Desmosedi CGP yang berhasil menggasak total 7 menang dan 14 kali podium musim ini Hasil tersebut membuat Ducati menggasak titel juara dunia konstruktor MotoGP 2021 Motor MotoGP Ducati Desmosedi CGP tak hanya dapat predikat motor MotoGP terbaik musim ini Sepertinya motor MotoGP Ducati bisa saja jadi yang terbaik di 2022 Hal itu dapat dilihat dari tes akhir musim MotoGP 2021 di sirkuit Jerez Sepanyol 18 sampai dengan 19 November 2021 Motor MotoGP Ducati menjadi yang tercepat di sesi tes akhir musim di sirkuit Jerez kemarin Artinya tes akhir musim MotoGP 2021 di sirkuit Jerez jadi modal untuk meningkatkan performa motor MotoGP Ducati musim depan Tes pramusim MotoGP 2022 Indonesia di sirkuit Mandalika bakal jadi saksi performa motor terbaik MotoGP musim ini Tak hanya motor MotoGP Ducati yang bakal nonggol di tes pramusim MotoGP 2022 Indonesia di sirkuit Mandalika Motor MotoGP pabrikan lainnya mulai dari Yamaha, Honda, Suzuki, KTM, dan Aprilia Siap jadi rival motor MotoGP Ducati Desmosedi CGP Tentunya tes pramusim MotoGP 2022 Indonesia di sirkuit benar-benar krusial bagi pengembangan dan riset motor MotoGP di 2022 Tak hanya itu sirkuit Mandalika akan jadi saksi duel sengit Fabio Huartararo dan Francesco Bagnaia di MotoGP 2022 Yang akan berlangsungnya race MotoGP 2022 pada 18 sampai dengan 20 Maret mendatang Sejumlah pembalap melakukan persiapan termasuk andalan monster energi Yamaha Fabio Huartararo Pembalap berjuluk El Diablo ini bahkan sudah menempatkan satu nama pembalap yang akan dia kalahkan Siapa lagi jika bukan Francesco Bagnaia Anak didik Valentino Rossi ini dipandang sebagai lawan terberat bagi Huartararo untuk mempertahankan titel juara dunia Selain Bagnaia Huartararo juga menyebut Ducati akan menjadi pesaing terkuat di musim 2022 Kendati demikian El Diablo mengaku justru persaingan tersebut akan menarik Bahkan dirinya ingin melakukan pertarungan tersebut dengan para rider Ducati Peco Bagnaia sangat kuat di akhir musim dan Ducati telah berkembang pesat Desmosedisi Ducati menjadi kuda besi yang diklaim paling sempurna di antara motor tim pabrikan lainnya Oleh karena itu Huartararo sadar bahwa untuk mengalahkan Ducati lagi seperti yang ia lakukan pada MotoGP 2021 dipandang tak akan mudah Setelah balapan terakhir di Valencia saya semakin menyadari apa yang saya lakukan dan saya merasa sangat baik Bagaimanapun kita harus kembali bekerja untuk berjuang lagi tahun depan kata Huartararo Menarik tentunya melihat persaingan Huartararo dengan Bagnaia di MotoGP 2022 nanti Terlepas dari itu Huartararo juga menyatakan kalau M1 yang dimiliki Yamaha belum sesuai dengan apa yang diharapkannya Saya berharap lebih banyak dari motornya Hal baiknya adalah jelas di mana kita perlu meningkatkan Saya mengharapkan sesuatu yang berbeda Tetapi saya yakin para insinyur Jepang tahu apa yang harus dilakukan untuk tahun depan Pungkas Huartararo Sirkuit Mandalika pada tahun depan akan menjadi sejarah perhelatan ajang palat MotoGP untuk kali pertama Bikin penasaran dan gak sabar menuju tes pramusim Dan digelarnya balapan MotoGP 2022 Indonesia di Sirkuit Mandalika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!